Maka bagaimana balasannya? Jika orang kafir tersebut akhirnya masuk Islam Maka seluruh kebaikannya akan dicatat sebagai pahala Jika orang kafir tersebut ternyata tidak masuk Islam Maka nerakanya agak naik-naik dikit Kalau ternyata dosanya banyak, nerakanya semakin dibawah Makanya Allah mengatakan Adab terhadap orang kafir Mereka diadab sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan Seperti berkataan penghuni syurga kepada penghuni neraka sakar Apa yang buat kalian terjerumus dalam neraka sakar Kami dulu tidak sholat Mereka kafir tidak sholat Kami juga tidak beri makan kepada fakir miskin Kami dahulu mendustakan hari kiamat Jadi di antara dosa yang mereka lakukan Tidak sholat, tidak kasih makan orang miskin Mendustakan hari kiamat Semakin banyak semakin dalam nerakanya Allah maha adil Tidak sama orang kafir yang baik dengan orang kafir yang bengis Tidak sama Tidak sama orang kafir yang baik dengan orang kafir yang baik dengan orang kafir yang baik